Berikut hasil pertandingan hari pertama Orlens Masters tahun 2023. Babak kualifikasi Babak kualifikasi pertama, Esther menang rubber game melawan Danila Gonda. Babak kualifikasi dua, Esther menang rubber game juga melawan Jen Nigai dari Amerika. Esther memastikan diri ke babak utama 32 besar. Sektor ganda putra, babak 32 besar. Unggulan tiga, Bagas Fikri berhasil mengalahkan lawannya Rorizik 2 set langsung. Sektor ganda putri Unggulan satu, Ana Tiwi berhasil mengalahkan pasangan Cina Taipei 2 set langsung. Lani Ribka berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil India 2 set langsung. Melisa Rahel juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Italia 2 set langsung. Berikut jadwal hari kedua, Orlens Masters tahun 2023, babak 32 besar. Lapangan satu, Partai kedua, Unggulan dua ganda putra, Leo Daniel. Peringkat sebelas, akan melawan wakil Malaysia, Buon Wong. Peringkat lima puluh tiga, Heto Het no nol. Lapangan satu, Partai kelima, Amri Winni. Peringkat empat puluh delapan, akan melawan wakil Cina Taipei, Pocang. Peringkat sembilan puluh lima. Lapangan satu, Partai ke-enam, Esther peringkat enam puluh tujuh, akan melawan wakil Denmark, Julie Dawal, Peringkat empat puluh tujuh. Lapangan satu, Partai ke-sembilan, Abar Giska peringkat empat puluh empat, akan melawan pasangan Cina Taipei, Lesu, berperingkat empat puluh tiga. Pertemuan terakhir di Thailand Masters tahun 2023, Abar Giska menang rubber game. Lapangan satu, Partai ke-tiga belas, Rehan Lisa peringkat empat belas, akan melawan wakil Cina Taipei, Ciu Lin berperingkat lima puluh tujuh. Lapangan satu, Partai ke-empat belas, Putri Kusuma Wardani peringkat empat puluh dua, akan melawan wakil Kanada, Wen Yuzang peringkat lima puluh empat. Het to het unggul Putri. Pertemuan terakhir Putri, menang dua set langsung. Lapangan dua, Partai pertama dimulai jam dua siang Wihibi, unggulan ke-lima ganda Putra, Pramudia Garamia peringkat dua puluh satu, akan melawan wakil Cina Taipei, Fang Fang Peringkat empat puluh delapan. Fang Fang, Minggu lalu mengalahkan Bagas Fikri dan juga Fajar Rian. Lapangan dua, Partai ke-sembilan, Christian Adinata peringkat tujuh puluh satu, akan melawan juara bertahan tahun lalu, Toma Junior Popov peringkat dua puluh delapan. Lapangan dua, Partai ke-dua belas, Zakaria Hediana peringkat dua puluh tujuh, akan melawan pasangan Inggris, Gregory Jenny peringkat dua puluh delapan. Head to head unggul Gregory Jenny satu nol. Lapangan tiga, Partai ke-tujuh, Adnan Nita peringkat tujuh puluh dua, akan melawan wakil Denmark, Mikkel Rike peringkat empat puluh. Itulah hasil hari pertama, dan jadwal hari kedua Orleans Masters tahun 2023. Semoga di hari kedua, banyak wakil Indonesia yang lolos ke babak enam belas besar. Sebentar,ihat tujuh puluh. talveznun ogie-hempachi bulbs, kai-tusen, bisphenohu, di kamar. Pasang towel, mencari duduk. Altyazı kutubu, ayemcheneca awal j Oberlin.